Intro Halo teman teman, balik lagi bersama gue Aleph Happy Kali ini gue akan kembali membahas game One Punch Man The Strongest Dan kali ini gue akan membahas hero tank yang terbaik menurut gue untuk saat ini teman teman Cek, perhatian perhatian Bagi pengunjung channel ini diharapkan untuk mengklik tombol subscribe Dan jangan lupa menyalahkan lonceng notifikasi Supaya anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Sekian, terima kasih Oke teman teman, inilah dia hero tank terbaik pertama untuk saat ini teman teman Yaitu adalah Karne Kabuto teman teman Kenapa Kabuto ini hero tank terbaik pertama? Kalau menurut gue ya Dia itu punya damage nya lumayan teman teman Terus darahnya tebal Terus pasif skillnya itu oke gitu teman teman Sesuai dengan role nya teman teman Damage reflection super tank Disini juga udah dijelaskan dia itu super tank teman teman Jadi Kabuto ini wajib jadi tank Oke kita bahas dulu skillnya Disini untuk basic attack nya Dia 120% attack plus 830 damage ke single target Jadi si Kabuto ini single target teman teman Nah disini juga 8% dari maksimal health point nya itu dijadikan extra damage Jadi 120% attack nya ini ditambah 8% dari maksimal health point nya dijadikan damage serangannya basic attack nya si Kabuto teman teman Oke kita lanjut untuk skill yang kedua disini juga skill yang ulti nya ini single target teman teman Dimana skill yang keduanya ini 210% attack plus 850 damage Nah si Kabuto ini juga setelah dia nge ulti dia juga bakal heal 20% max hp nya teman teman Jadi setelah dia ngeluarin ulti Darah nya bakal nambah 20% ya teman teman Terus kalau si ulti nya ini critical damage Itu 100% menyebabkan musuh injury teman teman Dan follow up attack 50% attack extra damage teman teman Jadi kalau ulti nya critical Otomatis 100% musuh nya itu pasti injury teman teman Kayak patah tulang itu ya ikon nya kalau injury itu Oke teman teman kita lanjut ke passive skill nya Nah ini teman teman yang bikin Kabuto itu menurut gua tank ter the best untuk saat ini Kenapa? Karena disini passive skill nya itu dia bisa Damage reflect nya itu 20% teman teman Misalkan dia menerima attack 100 ribu Maka 20 ribu nya itu bakal dikembaliin ke seluruh anggota musuhnya teman teman Jadi bukan individu Jadi semua anggota musuhnya itu kena dari 20% damage yang diterima Kabuto itu Nah tapi itu berlaku kalau Kabuto nya setelah diserang masih hidup ya teman teman Nah kalau si Kabuto nya habis diserang lalu mati maka passive skill nya itu gak aktif teman teman Jadi wajib si Kabuto nya itu harus masih hidup ya kalau mau damage reflect nya itu aktif Jadi berguna banget ini buat main di arena terutama buat ngelawan hero hero yang tipe AOE teman teman Kayak Tatsumaki, Atomic, Golden Ball dan lain lain Tapi musuh utama Kabuto ini kalau menurut gua adalah hero hero tipe single attack teman teman Contohnya hero sejuta umat yang banyak dipakai sekarang itu si Amaimas atau si Sonic ya teman teman Karena damage si Amaimas itu kan kadang-kadang bisa 5x combo Bisa jadi setelah 5 combo itu bikin si Kabuto nya ini langsung mati Jadi damage yang diterimanya itu gak bisa direflekkan Setelah skill kita akan bahas tentang gear teman teman Nah disini kan ada dua ya Ada exclusive item dengan gear Nah disini untuk exclusive item ke butoh ini gua fokusin upgrade ke yang ini aja Batch nya aja teman teman Kenapa cuman Batch? Karena Batch nya ini bisa menambah health point teman teman Kembali lagi ke hero tank itu dimana hero tank itu kan gunanya Cuman buat jadi samsak teman teman Dia bisa dipukulin buat menindungi hero hero yang di belakangnya itu Jadi otomatis health point nya harus tebal teman teman Darah nya harus tebal Jadi gua fokusin upgrade yang HP aja Nah untuk attack nanti bisa belakangan aja Jadi fokus aja ke health point teman teman Nah untuk gear ini Disini gua belum punya yang set dengan status bagus Jadi gua pake yang seadanya Tapi gua lebih ngeliat statusnya aja sih Nah disini untuk gear yang cocok Gear yang wajib untuk hero tank nya itu adalah HP sama defense teman teman Wajib Hero tank wajib pakai HP sama defense Karena tadi kita bikin hero tank itu Buat dipukulin Buat jadi samsak Jadi otomatis darah dan defense nya harus tebal teman teman Jadi cukup HP sama defense aja Jangan ditambah tambah yang lain Khusus untuk kabuto ini aja HP sama defense Oke ngomongin soal gear set Kalau nanti kita punya gear set dengan status yang bagus Gear set yang recommended buat kabuto adalah ini teman teman Sweet Karena sweet ini bisa menambah 20% damage reflect nya itu teman teman Tadi kan di passive skill nya dia udah 20% Tambah 20% lagi jadi 40% Dan disini juga dia Kalau misalkan habis nyerang juga bisa ngeheal 10% Lumayan kan Jadi misalkan kedepannya kalian udah punya gear sweet ini dan set Terus statusnya mendukung dan bagus HP sama defense wajib kalian pakai teman teman Karena itu efek nya lumayan 20% dari passive skill nya ditambah 20% dari efek sweet nya ini jadi 40% damage reflect nya Gokil kan Tapi untuk sekarang karena belum ada yang set jadi gue pakai yang seadanya aja teman teman Jadi kembali lagi Wajib pakai gear HP sama defense Khusus untuk si kabuto teman teman Oke teman teman Mungkin itulah pembahasan singkat mengenai kabuto teman teman Lebih dan kurangnya gue mohon maaf Disini gue cuman berbagi dan sharing kepada kalian Mungkin di luar sana banyak yang udah pro Udah lebih hebat mainnya daripada gue Tapi disini gue hanya berbagi ya teman teman Silahkan like kalau kalian suka Dan komen kalau kalian bingung dengan penjelasan gue Kalian juga bisa tanya di kolom komentar ya teman 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 mungkin sekian untuk video kali ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya lebih happy saying out Bye bye